Hai guys, welcome back to this channel Di video kali ini, aku bakal kasih tau ke kalian Aku itu biasanya untuk art makeup aku Pakainya apa aja Aku biasanya menggunakan kayak produk-produk yang warna-warni Seperti eyeshadow, face paint, sama beberapa brushes Oke, kita langsung aja masuk ke videonya Sebelum masuk ke produk-produk art makeup aku Aku mau kasih tau ke loji ini Itu dari Pupsi Pie Selama jepit rambut ini juga dari Pupsi Pie Jadi kalau misalnya kalian mau check it out You can just check it out on Instagram Oke, kita masuk ke produk-produknya Nah, yang pertama itu ada eyeshadow palette Ini aku mau kasih tau ke kalian eyeshadow palette yang high-end dulu Pertama itu ada Morphe X James Charles Tadaaa, ini dia warna-warnanya lengkap banget kan guys Tuh, sumpah ada banyak banget Terus dia itu cukup pigmented Aku suka dengan kalau misalnya range warna itu sangat lengkap Untuk harganya itu sekitar Rp800 ribuan Aku beli di, pokoknya di online shop gitu Dia harus PO dulu dari luar negeri Karena di Indonesia belum masuk Terus menurut aku juga Dia tuh kayak bener-bener You can make any look Dia ada kayak warna coklat-coklatnya juga Nih, warna-warna naturalnya juga tetap ada Warna-warni ada Jadi bener-bener aku ngerasa Kalau misalnya kalian mau punya eyeshadow palette Cuma satu doang nih Di hidup kalian kan Cuma butuh ini doang Karena bisa kayak Kalian pake Untuk makeup look yang natural juga Atau kalian ingin ekstra juga bisa Selain itu aku juga pake dari Ini dari Jeffree Star yang Jawbreaker palette Sumpah packagingnya lucu banget gak sih Ini depannya Keren banget Dia ini aku beli harganya sekitar Rp1 jutaan Emang lumayan pricey Tapi emang dia tuh blendable banget Dan pilihan warnanya unik-unik banget Liat dong guys Tuh Suka banget sumpah Palitasnya ini gak diragukan lagi sih Emang udah sesuai harga Ini sangat worth it Meskipun harganya mahal Tapi menurut aku ini tuh sangat worth it Terus ini ada dari Anastasia Beverly Hills Nih Ini yang Norvina palette Yang volume 3 Liat tuh warnanya cakep-cakep banget Ini juga udah gak diragukan lagi guys Ini tuh harganya sekitar Rp1 jutaan Aku beli Dan Liat dong warnanya cakep-cakep banget Sumpah ini ada yang shimmer Ada yang matte juga Mostly dia warna-warna matte sih Pigmentasinya gak usah diragukan lagi Dan Ngeblendnya juga enak banget Menurut aku Terus yang terakhir Untuk eyeshadow palette Favorit aku yang high-end Ada dari Juvia's Place Ini yang Masquerade Mini Palette Ada yang kecil Ada yang gedenya juga Tapi aku punya yang kecil Tuh Ini tuh gila banget sih Shimmernya parah Bener-bener pigmentednya gila banget Ini baru di swatch sedikit aja tuh Langsung Nempel gitu loh Tuh Cantik-cantik banget warna Ini pigmentasinya gak usah diragukan lagi Bener-bener bagus banget guys Ini harganya sekitar Rp450 ribuan Oke tadi itu yang eyeshadow palette yang high-end Sekarang kita masuk yang ke yang lebih affordable harganya Ini adalah eyeshadow pertama aku yang warna-warni Ini dari NYX Yang ultimate shadow palette yang bright Dia ada banyak warnanya Ini tuh waktu itu aku nitip sama temen aku di Malaysia Karena di Indonesia kalau gak salah belum masuk Ultimate shadow palette dia tuh ada investasi kecil-kecil Kalau gak salah ada yang warna-warni Aku taruh disini ya Ada-ada Ada yang warna-warni Jadi kalau misalnya kalian mau Belum merasa butuh warna sebaik ini Kalian bisa cobain pake yang itu dulu Ini menurut aku pigmentasinya cukup Pilihan warnanya udah cukup banyak Kalau misalnya untuk kalian yang masih pengen coba-coba Dan belum ngerasa butuh warna yang begitu lengkap Selanjut Ini ada dari iMagic Sebenernya ini Aku lebih suka yang NYX sih Daripada yang ini Karena sebenernya ini menurut aku Ini sebenernya bisa di-build up warnanya Tapi menurut aku agak susah di-blend Dan pigmentnya gak begitu tinggi Gak setinggi si James Charles Untuk warna yang mirip-mirip gitu Tapi oke banget untuk kalian yang emang pemula Karena harganya murah banget juga Kayak 100 ribuan gitu Sangat affordable Yang ketiga ada dari Revolution Pro Ini tuh belinya dari website-nya dia Si Revolution Pro itu dari Inggris Nah dia warnanya tuh Udah macem-macem Dia cukup blendable Formulanya Dan cukup pigmented juga Jadi aku suka Harganya tuh kalau gak salah Harganya 100-200 ribuan Dan pilihan warnanya juga cantik-cantik banget Kalau misalkan Masih on a budget Ini cocok untuk kalian Oke selanjutnya kita masuk ke face paint Aku punya dua macam face paint Yang satu itu yang oil-based Satu lagi yang itu yang water-based Nah ini yang untuk yang oil-based Ini dari Eye Magic Tuh isinya ada 12 warna Dia itu oil-based Karena kalau misalnya kalian aplikasiin di wajah Kalau misalnya kalian gak set Pake eyeshadow Dia akan tetep basah warnanya Terus kalau misalnya kayak Gak sengaja kena tangan Itu langsung kegeser gitu loh Tapi ini tuh Sebenernya aku kurang suka Kalau misalnya pake ini doang Karena harus aku set lagi Pake eyeshadow Supaya hasilnya matte Terus kalau misalnya di Di foto juga ada kayak pantulan cahaya Jadi warnanya jadi kurang keliatan Kalau misalnya untuk di foto Tapi karena ini affordable banget Ini cocok untuk kalian yang masih ingin coba-coba Menurut aku Untuk kalian yang sudah merasa Ingin step up to the next level Juga ini cocok banget sih Untuk kalian yang Pengen coba bikin yang Satu wajah itu merah gitu Misalnya kayak gini makeupnya contohnya Nah itu biasanya aku pake sebagai foundation Terus abis itu aku set lagi Pake eyeshadow Ibarat itu bedak Gitu Jadi kayak preference aja Kalau misalnya kalian yang ngerasa Oh gak perlu kok Sebenernya pake eyeshadow lagi Ini juga cukup Ya gak apa juga Itu preference masing-masing aja Ini untuk harga 100 ribuan Menurut aku oke banget Ini worth it Oke lanjut untuk face paint Ada dari Snazaru Disini aku punya 10 warna Ada yang classic Sama ada yang sparkly Aku lebih suka yang classic Karena nge-setnya lebih matte gitu Terus kalau misalnya Dipake tuh udah langsung pigmented gitu loh warnanya Dia ini emang harganya agak mahal Cuma worth it banget Menurut aku Kalau misalnya kalian yang emang pengen Seriusin disering-sering nge-post art makeup Kalian tuh harus beli ini sih Belinya online Itu harganya sekitar 90 ribuan Dan sering banget kehabisan Karena emang banyak yang beli juga Tapi kalau misalnya kata temen aku Mega cintasi Dia juga beli di Gramedia Atau di Artworld Katanya ada Tapi berhubung lagi Gak bisa keluar-keluar rumah Aku emang yang tepaksa beli online Itu dipakenya Harus dicampur pake air dulu Ibarat kayak watercolor Baru ntar dia Bisa diaplikasiin ke wajah Tapi aku punya saran nih buat kalian Misalnya kalian itu Kayak Pengen yang emang hasilnya Maksim-maksimal Snazaru ini Tapi pengen hemat juga Kalian tinggal beli Warna-warna primer aja Menurut aku Bisa kalian tinggal beli 5 ini Jadi kalian lebih hemat Kalian beli 3 warna Yang warna merah Kuning Biru Terus abisnya kalian campur-campur Kayak biru sama kuning Itu jadinya hijau Terus abis itu Merah sama kuning Itu jadinya Orang Terus abis itu Merah sama biru Jadinya ungu Gitu Jadi kan tinggal campur-campur aja Gak perlu beli semua warna Kayak aku Oke jadi aku mau bikin Bentuk hati Di tangan aku Pertama aku mau pake yang Si iMagic dulu Yang oil-based Aku bikin bentuknya Oke ini dia Hasil bentuk loftnya Tuh Kalau misalnya Kenapa Antuan cahaya Dia kayak Mesti keliatan Agak basah gitu kan Kalau yang oil-based Sekarang kita masuk Ke yang Senazaru Ini kasih air Dikit Oke ini dia Hasilnya yang senazaru Ini tuh Tuh Ini pas udah nge-set Dia Gak mudah geser gitu loh Tuh Kalau misalnya yang IMagic Tuh Kayak Lebih Lebih gampang Kegeser Ini kalau saya karet Ini kan pantulan cahaya nih Dia kayak lebih shiny gitu kan Kalau yang iMagic Mungkin sebenernya Gak begitu parah Keliatannya Cuma kalau misalnya Kalian cobain sendiri Baru keliatan sih Kalau di kamera HP gini Agak kurang susah Untuk ketangkepnya Emang kalian tuh Harus cobain sendiri Nah sekarang aku mau coba Pake warna lain Untuk nimpa Si Love ini Tuh Kalian bisa liat gak sih Karena dia sama-sama basah Jadi kayak Si warna biru Sama si merah Itu kayak Kayak kecampur gitu loh Tuh kan Kayak kecampur gitu Warna yang bagian sininya nih Jadi kayak agak ungu-unggu Kalau yang Senazaru itu Kalau misalnya Ditimpa sama warna lain Yang Senazaru juga Jadi warnanya gak nyampur Kayak lebih mudah Untuk bikin Apa namanya Garis-garis Yang lebih rapi Kalau ini kan tuh Kayak cat gitu kan Karena dia basah Karena Kalau misalnya Yang si Senazaru Kayak lebih cepat keringnya Warna itu gak bleber Kemana-mana Tuh Itu sama-sama Gak kayak kecampur Sama yang warna merah Gak mudah tercampur Mungkin agak tercampur sedikit Tapi gak Separah Yang masih basah ini Kayak kalau ditimpa-timpa Itu lebih enak gitu loh Warnanya Begitu guys Bedanya Semuanya bisa-bisa aja Kalau misalnya kalian Ngecatat lebih sabar Tetap garisnya rapi Tapi ya Sesuai kebutuhan Sesuai preferensi aja sih guys Intinya Kalau bisa malah Punya dua-duanya Karena Beda kebutuhan aja gitu Oke kita masuk ke brush Kalau untuk brush Aku itu dibagi Jadi tiga grup Yang grup pertama Yang grup pertama itu Untuk makeup netral Kayak gini ya Makeup netral Seperti ini Yang gak diapapain Yang gak banyak warna Jadi dia gak campur Sama warna-warna lain Terus lanjut Aku grup kedua itu Ini dari Halu Essentials BTW Ini adalah brush-brush Yang aku pakai Untuk eyeshadow warna-warni Yang di muka aku Tapi karena aku Gak mungkin doang Satu warna Satu eyeshadow Paling tuh aku pakai Satu brush itu Untuk warnanya deket-deketan Kayak misalnya Merah sama pink Pake satu brush Terus misalnya Kuning sama hijau Pake satu brush Biru sama ungu Pake satu brush Jadi menurut aku Penting untuk punya brush yang lain Dipisah sama yang warna-warna netral Nah grup ketiga Untuk detailing Ini aku punya brush dari Eye Magic Ini tuh yang kecil-kecil banget Ujung-ujungnya Tuh Kalian bisa lihat sendiri Kalau misalnya kalian mau pakai Kuas yang untuk melukis Kayak lira gitu Juga gak masalah sih Tapi kalau ini emang Ini khusus untuk Face paint Kalian bisa pake ini Dan dia harganya juga Affordable guys Dan kualitasnya juga Gak abal-abalan Menurut aku Masih bahas tools Disini aku punya Dari Halo Essentials Ini color swap duo Namanya Jadi dia itu Kayak gini Dalamnya Kalau misalnya kalian Mau ganti warna eyeshadow Misalnya kalian dari Warna merah Kalian mau pakai warna hijau Kalian tinggal ambil brushnya Terus abis itu Kalian gosokin kesini Dia kayak mengangkat Sisa warna eyeshadow Yang ada di brush kita Supaya kalian bisa langsung Masuk ke warna yang lain Kan kadang Kalau misalnya kita lagi Mengambil warna kuning gitu Habis pakai warna merah Jadinya kecampur gitu Kalian jadi agak-agak oren Nah kalau kalian pakai ini Dia tuh sangat membantu Menurut aku ini Salah satu warna yang penting sih Untuk yang suka ganti-ganti warna Itu sangat penting Punya si color swap duo ini Terus Ini untuk tool terakhir Menurut aku yang penting Adalah Ini yang Masa Mishuko Dari K Collection Ini dia tuh Mixing palette gitu Jadi kalau misalnya kalian Mau campur Misalnya kalian mau bikin Warna yang lebih muda gitu Apa namanya Warna pinknya Kalian tinggal campur Pakai warna pink sama putihnya Disini Terus kalian mix Dia juga ada kayak sticknya gitu Jadi ini bener-bener membantu Kayak melukis aja pokoknya guys Kalau misalnya kalian gak mau beli ini Juga gak masalah Sebenernya kalian bisa pakai Piring juga Yang kaca Pokoknya yang Gak meresap Produk kalian gitu Oh ya guys Sama satu lagi Aku lupa banget Ini aku rekamnya Pakai HP aja Jadi aku tuh punya Beauty Blender Dengan warna yang berbeda-beda Jadi misalnya aku pengen bikin Lock yang satu muka Warnanya pink Itu aku pasti bedain Beauty Blender Nih Ini untuk dipakaian Yang si Eye Magic Yang oil base itu Ini aku pernah bikin Lock yang zombie Warna biru gitu Mukanya Terus ini yang warna merah Terus aku keep lagi Dalam plastiknya Supaya kalau misalnya Ditaruh lagi dalam satu kantong Itu Dia gak bisa bercampur Warnanya Dan ini semua Beauty Blender Aku beli di Eye Magic Kalau gak salah tuh Harganya cuma 6 ribuan gitu deh Pokoknya murah Jadi aku bener-bener Pengen kumpulan Beauty Blender Banyak gini Untuk ganti-ganti warna Dan ini kualitasnya Bagus loh guys Tuh Dia lumayan Dia gak keras gitu Beauty Blender-nya Agak yang murah banget Ini Apa namanya Kualitasnya oke sih Gak abal Nah segitu aja Video dari aku Semoga video ini Membantu kalian Supaya ada pencerahan Kalian itu Mau coba art makeup Tapi bingung Mau mulai dari Beli produk yang mana Oh iya Sebenernya aku tuh Pingin bikin juga Tutorial-tutorial art makeup aku Kasih tau aku ya Kalau misalnya kalian mau Oke segitu dulu Dari aku kali ini Thanks for watching Bye bye